Pemerintah Kabupaten Kuburaya menyerahkan bantuan bahan makanan untuk korban banjir di Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Kuala Madorbe. Terdapat 5 desa yang terdampak banjir di Kecamatan Sungai Ambawang dan 1 desa terdampak di Kecamatan Kuala Madorbe. Bantuan yang diberikan antara lain makanan ringan, mie instan dan 51 ton beras. Dan hari ini kita salurkan untuk 6 desa, 5 di Ambawang dan 1 di Kuala Madorbe. Dengan total di situ 51 ton lebih. Nah ini antisipasi karena kita tahu warga tidak bisa bekerja mengolah lahan, tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan produksi pangan. Dan juga susah untuk keluar, apalagi yang terkepung dengan kondisi dusunnya atau parit. Kebetulan dusunnya memang terkepung dengan pergenang yang tinggi. Ya kalau seperti arahan Pak Upati tadi, memang makanan diperlukan karena selama tujuh hari ini kan boleh dikatakan masyarakat tidak bisa beraktivitas untuk mengolah, untuk mencari mengolah hasil bumi mereka. Jadi memang beras, makanan instan memang sangat diperlukan. Sekalian itu juga kesehatan, kesehatan juga diperlukan di lokasi terdampak. Salah satu desa di Kecamatan Sungai Ambawang yang mendapatkan bantuan adalah Desa Pancaroba. Desa Pancaroba sudah lebih dari 10 hari terakhir terendam banjir. Warga yang terdampak pun sangat membutuhkan bantuan makanan dan obat-obatan. Jadi untuk sampai saat ini, keadaan air di desa kita, Desa Pancaroba khususnya, sudah mulai surut. Jadi ketinggian air mungkin diperkirakan sekitar 20 cm itu di dalam rumah. Tapi beda-beda, mungkin rumah yang agak rendah keadaannya masih tinggi. Berapa rumah yang terdampak di rumah? Yang paling parah kita tiga dusun. Dusun Tapah, Dusun Cakup Manis, dan Dusun Panca Maju. Tapi untuk dampak keseluruhannya itu tetap semuanya itu terdampak. Hingga saat ini sudah ribuan warga Kuburaya yang terdampak banjir. Banjir terjadi di sejumlah kebupaten Kuburaya akibat intensitas hujan yang tinggi.